Yeay! Wuhu! Keren banget ya. Tanpa kata. Aku suka. Aku suka. Itu lagu gimana? Cara bikinnya waktu itu? Awalnya. Awalnya kita harus diem dulu. Diem dulu? Tanpa kata. Gimana? Diem tanpa kata itu bahasa jauhnya meneng orang-orang ngomong. Meneng orang-orang ngomong. Dia ngomong lo katanya mau ngomong Inggris di acara gue. Oke. Oke. Jadi bagaimana itu diem? Sebenarnya. Sebenarnya. Gini mas. Ini lagunya Rian sama Rama ya? Tapi sebenarnya ini curhatannya Rama. Iya. Jadi waktu itu aku lagi pacaran ya. Masih pacaran? Dicuekin sama pacaran. Wess! Jadi bikin lagu diem tanpa kata. Iya. Rian tolong bantuin bikin lirik. Akhirnya bikin lirik kedua sama Rian gitu. Lu nyangka gak bawa lagu itu bakal ngehit sebesar itu waktu lu menulis? Waktu bikin sih bikin-bikin aja ya. Lagunya udah ada dari aku terus Rian bantuin bikin lirik. Gak nyangka juga sih sampai sekarang pas live masih rame orang. Wow. Nah kalimat favorit dari lagu itu menurut Mas Ulu yang mana? Siap. Harusnya ya. Kau diem. Tanpa. Tapi kalau itu mati orang langsung tau. Semua pada nyanyi ya. Tapi semua lagu lu kan ngehits. Jadi bingung lu nyanyi dimana-mana lagu-lagu itu terus pasti yang di request kan yang lu harus bawain. Apa satu lagu yang lu paling males nyanyiin sekarang? Aduh itu lagi, aduh itu lagi. Gak ada sih ya maksudnya selalu seneng gitu ketika kita bawain lagu udah masif. Terus ternyata semua orang tuh nyanyi gitu. Tapi ada satu lagu sih yang gak pernah absen ya gitu. Apa ya? Cinta Ini Membunuhkuin. Yes! Itu lagu aku. Lagi-lagi. Sampai mungkin kita harus merubah aransemen karena apa ya kayak kita datang ke satu kota terus ternyata dalam satu bulan kita main. Tiga kali. Sampai tiga kali disana. Oke. Lagu itu tuh udah di aransemen ulang berapa kali? Aku tau nih ada reggae nya kan? Ada reggae. Ada reggae. Terus? Ada versi yang... Akustik. Akustik. Emang ada reggae nya? Ada reggae nya. Kalau lu juga nyanyi? Kalau live. Aku harus cek mereka. Biasanya kita ubah aransemen terus ada versi yang lurus. Yang biasa. Versi lurus. Jadi aransemen nya... Drum nya beda gitu loh. Oke. Versi yang di rekaman. Pernah juga suatu waktu kita malah tukeran. Oh iya. Tukeran. Tukeran instrumen. Maksudnya jadi ilumen. Iya. Jangan jadi wayu. Eh itu keren loh. Pernah jadi wayu. Please jangan... Jangan diluka gitu. Tapi boleh dicoba ya. Coba dong coba. 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 Coba coba. Di breakout kita tuh harus coba break the normal stuff gitu. Iya. Pasalnya gini. Gue ada chord aja fals. Gimana gak ada chord ya. Hei. Apalagi gue. Gue yang malem nyanyi. Fals juga. Ayo nyanyi. Udah panik kok gak pede. Itu bedanya kita. Loh tapi kan lagunya judulnya pede bukan? Iya. Tapi ini ada satu juga nih lagu The Massive yang aku suka banget. Dulu waktu aku baru pindah ke Indonesia. Setiap kali nyalahin TV. Ini jadi soundtrack sinetron. Jadi it's stuck in my head. It's merindukanmu. Oke.